Terima kasih telah menonton Korban yang ditemukan sudah tidak lagi bernyawa diduga sempat berusaha keluar dari dalam kapal Saat tim Sargabungan menemukan korban tengah menggunakan rompi pelampung yang saat dilakukan evakuasi masih melekat pada tubuh korban Dengan ditemukannya satu lagi korban tenggelamnya kapal motor Kemala Endah ini sendiri Total korban yang telah dievakuasi kini berjumlah 9 orang yang terdiri dari 5 korban selamat dan 4 korban tewas Sedangkan 5 wang kapal lainnya hingga saat ini belum berhasil ditemukan Menurut Kepala Sar Sumatera Utara Roh Mali, proses pencarian dan evakuasi korban kapal tenggelam sejak hari pertama hingga hari ke-9 Selalu terkendal oleh cuaca, termasuk kondisi di bawah laut, tempat tim Sargabungan memfokuskan pencarian korban Kita temukan di dalam ruang palkan dan ini kita keluarkan di sela-sela cuaca yang tidak baik Dari pagi cuaca memang sudah tidak baik Tapi Alhamdulillah, puji syukur secara Buhan Yang Maha Esa Hari ini kita temukan satu korban dan langsung kami serahkan ke DVI dan untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayanggara Sementara itu, terkait dengan proses pencarian 5 wang kapal motor Kemala Endah Yang rencananya akan kembali dilanjutkan pada hari Kamis Tim penyelam berencana hanya akan memfokuskan pencarian pada ruang mesin kapal Karena selama pencarian dalam beberapa hari terakhir tim penyelam telah melakukan penyisiran di seluruh ruang kapal Terkecuali ruang mesin Yang pasti sudah kami sisir semua ruangan-ruangan yang berada di kapal Semuanya sudah kosong Berarti kemungkinannya 5 lagi tidak ada di dalam kapal? Kemungkinan, cuma kita belum periksa di kamar mesin Dari Medan Sumatera Utara, Ferry Rawan melaporkan Terima kasih telah menonton!